Pesulap merah tantang idadaya sebut tidak sakti hanya ahli patah tulang saja tak percaya santet. Pesulap merah tantang idadaya sebut tidak sakti hanya ahli patah tulang saja tak percaya santet. Pesulap merah tantang idadaya sebut tidak sakti hanya ahli patah tulang, keseleo hingga lumpuh dan struk mendapat perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali pesulap merah Marshall Radival bahkan pria yang kerap menggunakan rambut berwarna merah ini menyebut keahlian idadaya adalah hal yang biasa dan sama saja dengan ahli patah tulang kebanyakan. Untuk diketahui Marshall mengomentari pengobatan idadaya yang sedang viral hingga diundang Jenderal TNI hingga anak Presiden Soekarno. Menurut Marshall, idadaya tidak sakti dan hanya seorang ahli tulang saja. Yang dilakukan oleh idadaya tidak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian, dengan goib-goiban, mistis-mistisan. Dia itu ahli patah tulang pada umumnya. Dan tarian-tarian yang ibu idadaya lakukan ini untuk membuat pasien rileks doang, bukan mentera, bukan sakti-sakti doang. Ungkap Marshall Radival di video kanal pesulap merah. Tak cuma mengomentari wanita bernama asli Ida Andriani itu, Marshall juga mengulas soal suku daya. Marshall tampak heran dengan anggapan bahwa daya disebut sebagai wilayah mistis. Daya atau Kalimantan itu entah kenapa di Jakarta atau Jabodetabek diakini seolah itu daerah yang mistis banget. Atau ilmunya kuat, ujar Marshall. Youtuber sekaligus konten kreator itu pun mengaku bisa membuktikan apa yang ia katakan. Pasti banyak di kolom komentar, kalau nggak percaya santet, datang lo ke Kalimantan, sini datang ke daya. Nih gue bisikin, ongkosin lah gue kesana, terus siapa yang harus gue ketemuin? Ungkas Marshall. Kalau gue nggak bisa ngebongkar kesaktian yang dipraktekan orang sana, ongkos yang lo kasih ke gue, gue balikin 10 kali lipat. Gue mah selalu berani sambungnya. Tak main-main, Marshall pun menjanjikan hadiah jika warga daya bisa membuktikan kesaktiannya. Arain dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah. Ongkosin gue kesana, kita lihat langsung. Ketika terbongkar, si dukun harus ngakuin dirinya sebagai penipu, kata Marshall dengan tegas. Komentar pesulap merah terkait pengobatan ide daya ditanggapi serius oleh warga asli suku daya. Buntutnya pesulap merah ditantang oleh warga suku daya untuk bertemu. Adalah seorang pria bernama Eda Stephen Lalung yang baru-baru ini menantang pesulap merah untuk bertemu. Melihat tantangan yang dilayangkan oleh Marshall, seorang pria keturunan dan warga asli daya Eda Stephen Lalung tak tinggal diam. Melalui laman media sosialnya, Eda mengaku ingin juga berjumpa dengan Marshall. Selamat malam Marshall, pesulap merah. Saya Eda Stephen sudah ada di kota Jakarta. Saya ingin jumpa dengan Anda, bercerita imbu Eda lewat akun TikToknya. Diungkap Eda, Marshall tak perlu jauh-jauh datang ke Kalimantan. Sebab Eda kini sudah berada di Jakarta untuk menemui pesulap merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan, kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling kita. Atau tag kita di mana kita jumpa, ungkap Eda. Video yang diungkap Eda itu belakangan viral, tak menunggu waktu lama Marshall pun langsung menanggapinya. Ditantang untuk bertemu Eda yang dikenal sebagai pelaksana ritual ada daya, Marshall tak gentar. Wah asik nih, gak perlu ke Kalimantan, tapi ada orang daya asli yang bersedia ketemu. Untuk bahas keilmuan Kalimantan yang konon katanya sakti banget. Boleh Pak Eda Stephen Lalung, balas DM saya untuk buat jadwal janji temu. Bahas kebal-kebalan, santet guna-guna atau budaya daya Kalimantan yang sering kali dijadikan dukun sebagai kedok penipuannya. A.M. Ridi ungkap Marshall diunggahan terbaru Instagramnya. Sebelumnya diberitakan, pesulap merah ikut mengomentari aksi dari Eda Dayak. Menurutnya trik pengobatan Eda Dayak sebenarnya tak ada yang spesial, sebab menurut Marshall Eda Dayak sama seperti ahli tulang lainnya. Kalau saya sih biasa aja tentang pengobatan Eda Dayak, B aja ngeliatnya. Memang ahli patah tulang emang kerjaannya kayak gitu kan? Ahli patah tulang kalau patah begini tugasnya gimana caranya tulang kayak gini lagi? Terus dikasih kain nanti akan nyembung lagi dengan sendirinya. Itu sistem tubuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!